Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di IMI juga dan teman-teman Kurwil yang sudah sangat semangat, yang sudah sangat antusias membangun IMI ini menjadi besar dalam waktu satu tahun, kita sudah bisa mendapatkan award yang terbaik nomor dua di seluruh Indonesia adalah IMI Bali. Jadi luar biasa ketua IMI Bali ini, khusus untuk foodbanklinya beliau akan menghadiahkan juga artis papan atas. Terima kasih telah menonton! Hidup IMI, kita persiapan roadshow ke Bangli. Sekaligus ada launching sirkuit pertama kali di Bali, ada di daerah Bangli. Hari ini kita bawa enam mobil pakai Jeep Red Monster. Ini, lama nggak keluar. Sama yang hitam lagi satu. Ini lagi satu. Ini kita berangkat untuk menyambut persiapan roadshow launching IMI di Bangli. Ini roadshow pertama di tahun 2023 aja ya? Untuk ini ya? Sebenarnya ini roadshow, ini kan delapan kabupaten. Ini roadshow terakhir. Karena di 2022, sirkuit belum jadi, akhirnya diundur. Boleh dikatakan ini roadshow yang terakhir tetapi di 2023. Tapi saya sangat mengapresiasi Bupati Bangli yang sangat luar biasa, sangat peduli dengan anak-anak muda dan anak-anak kelebut otomotif dan termasuk atlet-atlet berprestasi luar biasa buat Bupati Bangli. Semangat buat Bupati Bangli. Sukses buat Bupati Bangli. Terima kasih telah menonton! 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 Sudah menonton! Aku sudah tetik menonton! Terima kasih telah menonton! speaking telah menonton! dibangun serana penunjang dulu seperti toilet, podium start dan finishnya jadi prinsipnya kita memang harus hadir, pemerintah harus hadir untuk menjawab semua kebutuhan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat dan hari ini kita hadir dengan penghobi motor yang kalau menurut data ini penggemarnya nomor 2 setelah bola di dunia, jadi luar biasa sebenarnya ini mempunyai penggemar dan juga mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan prestasi-prestasi di bidang otomotif terima kasih Pak Gopati ini bali ini bali ini dari E3 produk dari motor terenya pakai Hyundai oh ini pakai Hyundai? iya Hyundai Motor ini besar mobil Hyundai belum datang doktor tenang, motornya datang duluan ini 77 juta lagi untuk Bali ini powernya kita yakin ini yang paling gede sekarang lagi di Bali kita kasih khusus untuk 7000 watt berapa kilometer baterai? baterainya 1-2 baterai di dalam itu sampai lebih dari 100 kilo tapi sistemnya baterai swab nanti di Inggris naulah-oleh harus baterai swabnya ada di sana juga nanti kita punya iya karena lagi ini bulannya bangun kapil otomotif untuk cas juga cas juga sudah lengkap oh mantap ada cuci mobil ada kapil otomotif ada showroom ada situ pada sini harus kita pelep bareng iya dukung Pak Bupati juga Pak rencanaan di daerah nah cara pakai motornya ini mungkin Bapak-Bapak boleh naik dulu kita di tiga tiga dua satu ya tui tiga lati jodic 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 jus jodic en jodic dis selamat menikmati oke ini motor apa sih? naik motor nih, serik Hyundai kita ke Sirtutlande kita lagi nyampe? berjalanan berapa kilometer aja sih? enak ya? enak? enak banget ini, kalau mau cari Hyundai hubungi kita, Desain Track cari Desain Track ya dan juga ketua Ibi Bali kami ucapkan selamat datang di Sirtutlande dan juga tetunya sahabat-sahabat di Sirtutlande dan juga tetunya sahabat-sahabat di Sirtutlande dan juga bersama-sama dan juga bersama-sama dan juga bersama-sama sekarang mau test Sirtutlande bersama-sama Karni terima kasih 3 2 1 ya boleh tepuk tangannya di hubung Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nama Budaya yang terhormat Bupati Bangli yang terhormati Wakil Bupati Bapak Kadis PU Ketua DPRD Provinsi Bali Bapak Sekdea dan tentunya tepuk tangan buat Kepala Desa kita Kepala Desa Landih luar biasa saya sebagai Ketua ini sangat bangga sangat bangga apalagi Pak Bupati Bangli kita membangun sirkuit sirkuit yang ada di landih otomatis kerjanya Ketua ini gampang sekali langsung terkenal karena Pak Bupati ya tepuk tangan buat Pak Bupati yang paling semangat untuk di otomotif adalah Bupati Bangli dan negara tepuk tangan sekali lagi buat Bupati Bupati Bangli itu nama nih kebetulan kan saya dari Giyanyar dengan adanya sirkuit di Bangli otomatis saya paling senang kemana-mana dekat kemana-mana dekat dan bahkan tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati Bangli udah kalau bisa kita buat acara di bulan Mei di bulan Mei Pak Bupati buka acara buka event yang gede di landih ini dan yang kedua bertepatan dengan ulang tahunnya Bangli saya pribadi support artis buat Bangli iya karena Bupati kita luar biasa dan perlu saya sampaikan perlu saya sampaikan bertepatan dengan peresmian sirkuit landih sebetulnya acara Rutsu Imi itu diadakan di bulan Desember kemarin karena kebetulan di bulan Desember Rutsu Imi itu bertepatan dengan Jamburi Nasional yang di Singaraja akhirnya kita putuskan Rutsu Imi di bulan Februari bertepatan dengan launching grand openingnya sirkuit landih dan saya berharap juga saya minta tolong kepada Bapak Bupati semoga selain sirkuit drag race bisa ditambah untuk road race bisa ditambah gestrek otomatis seluruh otomotif yang ada di Bali dan nasional kalau buat event pasti di sirkuit landih dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di Imi juga dan teman-teman kurwil yang sudah sangat semangat yang sudah sangat antosias membangun Imi ini menjadi besar dalam waktu satu tahun kita sudah bisa mendapatkan award yang terbaik nomor 2 di seluruh Indonesia adalah Imi Bali terus hadir juga ketua Imi Bali Haji Krishna bersama seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan terus saya lihat juga ketua DPC Imi Bangli yang paling subur ini kawan-kawan hadirin semua yang saya hormati drag race landis ini adalah salah satu visi kampanye yang kita buat sebelum saya terpilih sebagai Bupati dan kebetulan juga pemaparan perdana daripada drag race ini adalah di oleh-oleh Krishna yang dituban disaksikan oleh Haji dan juga ketua Imi Pusat waktu itu Bapak Bambang Susatio dan Nas Tungkara hari ini semuanya terwujud nah mudah-mudahan mimpi-mimpi Imi Bangli Imi Bali dan juga harapan kita sebenarnya adalah dengan adanya sirkuit ini kita akan selalu mensupport komunitas motor, mobil atau otomotif yang ada di Bangli, di Bali bahkan mudah-mudahan juga kita bisa menyiapkan serana yang berstandar nasional karena Haji tadi juga mengatakan bahwa di bulan Mei itu akan dibuat kegiatan mudah-mudahan bersekala nasional jadi luar biasa ketua Imi Bali ini khusus untuk Food Bangli nya beliau akan menghadiahkan juga artis papan atas Haji Krishna ini di samping juga beliau ketua Imi beliau juga adalah salah satu pelaku UMKM terbesar mungkin yang kita miliki di Pulau Dewata ini jadi beliau tahu sekali bagaimana mengelola ini ini adalah sesuatu yang luar biasa alamnya indah udaranya sejuk kayaknya dua hal itu sangat mahal sekarang dicari di tempat lain tadi beliau sambil duduk bilang Bapak Bupati ini bambunya kalau diginikan sepanjang ini jadi yang di sebelah kanan mungkin ditarik ke kiri ini akan menjadi seperti atraksi obyek wisata baru setelah itu di sampingnya mungkin dibangun pasar tradisional maka dari itu tagline kita sangat tepat yaitu mimpi tidak untuk kita diskusikan tetapi mimpi untuk kita kerjakan seperti yang disampaikan Raja Krishna cuma coba aja besok mungkin Pak Kepala Desa barang 10 bambu saja dulu atau 20 meter dikelola seperti itu perlu ada penguatan silahkan tidak ada kita ngomongin biaya dan pasti barang itu akan jadi dihadirkan sirkuit di Landih ini saya berterima kasih kepada Bapak Bupati secara tidak langsung otomatis mulai di tahun ini kita akan mencari bibit-bibit atlet berprestasi tentunya sirkuit ini kan sebagai ajang untuk latihan juga ada dikomersialkan juga ada tempat latihannya juga karena saya berharap kedepannya teman-teman dari klub otomotif Bali yang paling tidak bisa merawat sirkuit ini karena kan kalau dari silahkan ke pemerintah saja tidak mungkin artinya dari teman-teman penggemar otomotif ya ikut merawat lah bagaimana sirkuit Landih ini menjadi tetap terpelihara dan jadi tempat ajang untuk klub otomotif yang ada di Bali dan mudah-mudahan bisa ke nasional Imi Bangli Jepang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati